Rode race kejuaraan daerah putaran ketiga Ranal Racing Open Championship yang berlangsung di sirkut lingkaran Stasiun Mandala Garam Panjang Ambon akhirnya selesai. Juan Parera berhasil menjadi peraih juara umum Rode race kejurda Maluku. Pembalap dari Gampoti Motorsport ini meraih juara di 4 kelas sekaligus pada ajang balap motor yang berlangsung selama 3 hari. Juan Parera menyabet juara pertama di kelas bebek 125 cc 4 turn up mix Rocky Lokal juara 2 di kelas bebek 150 cc Selain itu Juan Parera meraih juara 3 di kelas bebek 125 cc 4 langkah turn up mix Novitz Open dan terakhir Parera meraih juara 5 di kelas 150 cc 4 langkah turn up mix Novitz. Atas kemenangan sebagai juara umum, Juan Parera berhasil membawa pulang satu unit motor dan Max. Selain Juan Parera, juara umum dengan kategori open diraih oleh Mars Hollandi. Sementara juara umum kategori lokal Maluku disabat oleh Helmi Lekat Pompisi dari Latuhalat. Dewan Pembina ini Maluku Sandi Watimena mengatakan pagelaran balap motor ini mendapat perhatian dari pembalap terhusus di Maluku. Watimena mengatakan sirkuit lingkar mandala karam panjang Ambon harus menjadi perhatian bersama sehingga menjadi sirkuit yang permanen. Hal ini penting untuk menjadikan agenda balap motor sebagai agenda tetap. Nah ini animo yang luar biasa dari generasi muda di Maluku khusus di Ambon sehingga ini juga sebenarnya tentangan buat IMI dan pemerintah daerah mudah-mudahan ke depan kita bisa menghasilkan atau membangun sebuah sirkuit yang permanen karena terus terang ini animo anak muda untuk otomotif khusus balap motor ini sangat luar biasa. Bahkan ini bisa-bisa dibilang penonton yang hadir ini bisa sudah masuk ribuan. Nah untuk itu ini menjadi tanggung jawab kita semua baik IMI maupun pemerintah daerah karena kalau kita punya sirkuit ada ini pembinaan terhadap generasi muda ini sangat baik dan kita juga bisa membantu pihak kepolisian untuk mengurangi bahkan mungkin tidak ada lagi balap-balap liar di arena di dalam kota dan bisa mendatangkan kecelakaan. Watimena berharap melalui event balap motor ini sebagai penyedia wadah untuk meningkatkan kualitas para pembalap di Maluku. Selain itu juga untuk mempersiapkan para pembalap Maluku menghadapi event-event bertarap nasional dan internasional. Panile Tahit Ridwan Makassar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!